Intro Halo, kembali lagi bersama saya Karel di podcast UMKM Talks Kali ini saya bersama Ibu Dhani dan juga Keisha yang selaku binaan dari SML UMKM Center khusus disabilitas dan juga ada Mama Keisha juga disini Oke, baik Mama Keisha, apa kabar nih? Baik Keisha gimana nih? Halo Keisha Halo Keisha Keisha apa kabar? Oh iya, gini gini Apa kabar Keisha Keisha apa kabar? Keisha apa kabar? Keisha apa kabar? Baik 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 Oke Keisha mau kuas ya? Oh iya Kali ini Keisha lagi mau buat coaster nih temen-temen Nah coaster dari bahan kain perca Nah ini Keisha lagi ngebuat lem dari CD Boleh di sekalian dipraktekin aja langsung Lem kuku 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 Lem lagi Lem lagi Lem lagi Nah Bagus Oke Mama Keisha Nah sekalian nih Eh Lagi Keisha buat gitu Aku mau nanya-nanya sedikit nih Keisha selama mengikuti pelatihan di UMKM khusus disabilitas Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi selama mengikuti pelatihan ini? Kan pelatihan ini juga masih dilakukan secara online ya Bu ya? Boleh ceritakan gak Bu sedikit? Kalau keisha sih untungnya sih ya Karena ya Karena internetnya oke gitu ya Ya gak ada masalah Tapi Ya tetap harus didampingi Harus didampingi Supaya berjalan lancar Kan gak semuanya bisa Sebagai anak kebutuhan khusus Terus gak semuanya dia bisa menyerap dengan baik Ya bener-bener Bu Jadi ya harus didampingi Hmm Dan setelah itu Dikekendiri Harus ini Kita lakukan latih terus Supaya Dilatih terus ya Bu ya? Sampai bisa mandiri Sampai bisa mandiri Oke Terus Keisha sendiri Udah berapa banyak nih? Kemarin kan ada pelatihan pembuatan coaster ya Bu ya? Udah buat berapa banyak nih Bu? Ya Kayaknya yang kemarin udah selesai itu udah lima ya Udah lima Wah keren ya Keisha Itu Pendak Pembuatan coaster itu juga didampingin tentunya ya Bu ya? Masih harus didampingin Masih harus didampingin Menurut saya Khususnya untuk Keisha ya Sebagai Ini Gak bisa Gak bisa cepat untuk sampai Dia bener-bener mandiri gitu loh Ya bener-bener Jadi saya sukanya gini Ya Dengan pelatihan ini Terus Hasilnya bisa dijual gitu ya Bener Tentu dia terus Bisa latihan sampai suatu saat Saya yakin dia Karena terus dilatih akan mandiri gitu loh Betul Jadi gak hanya sekedar latihan terus ditaruh Latihan terus ditaruh gitu ya Ya dengan dilatih terus ya masih banyak bantuan gitu ya Nah akhirnya kan dengan terus berlatih ya suatu hari akan bisa mengerjakan sendiri gitu Betul-betul Dengan dilatih hal-hal yang sama ya Jadi berproses sebetulnya secara bertahap lama-lama dia akan terampil dan mandiri ya Oke Ya dikuas lagi Keisyah Nah sekarang kayak gini masih harus terus didampingi sampai dia nanti ngerti gitu loh Oke ini kan saya juga ngelihat nih banyak nih kayaknya nih karya-karya hasil tangan dari Keisyah sendiri nih ibu Ini dari kertas lipatan Nah ini nih Keisyah Udah bisa membuat sendiri apakah tetap masih ada pendampingan nih ibu Kalau untuk buat Gak sampai nempelnya ya Ide nya masih jadi saya semua Oh gitu Ide nya masih jadi saya semua Tapi untuk bikin yang sebelum ditempelnya kayaknya kayak ini gitu ya Itu semua dia udah bisa bikin Oh udah bisa bikin Cuma kreasi warna segala harus saya Oh ya betul-betul Panjangnya Misalnya Untuk di sini hatinya gak boleh terlalu besar Itu saya yang masih harus saya yang nentuin panjangnya Apsi nentuin Panjangnya kertas nanti tinggal dia buat sendiri Tapi Keisyah udah ngerti ya ibu ya Udah ngerti kalau untuk ukurannya segala macam Oh nggak bisa Oh nggak bisa tetap ditampingin Saya tetap tampingin panjang kertasnya Terus nanti ada penggaris Bulat-bulat itu untuk nentuin ketiknya Oke nomor 5 Nanti dia sesuaikan Oh disesuaikan dengan nomornya Sesuaikan dengan nomornya Gitu Terus untuk nempelnya juga Kalau ini kan gampang Tapi tetap saya harus kasih tau Habis merah pink Gitu Tetap harus Oke 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 Jadi dengan pengarahan Tapi nanti bisa kemudian ikutin Orahan tadi ya Betul Tapi kalau udah ada contoh ini kan udah sering nih buat ini Ini kan udah ada contoh satu Ya Nah kalau buat lagi Tetap dia belum bisa nentuin Kalau untuk segedek ini Panjang kertasnya berapa Oh iya 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 Jadi saya kasih contoh satu Iya Nanti ini kan udah bisa nempel sendiri Kalau ini Oh oke oke Karena ini jauh lebih mudah Yang ini Jadi intinya Memang pada Apa namanya Seperti kesya Disabilitas seperti kesya Nanti perlu sekali memang Sesuatu yang rutin Begitu Sehingga dia punya satu pola yang bisa dipaham Oh gitu Memang harus rutin Terus juga konsisten ya mungkin Iya harus rutin Rutin konsisten Betul itu Kunci utamanya Kunci utamanya Kunci utamanya itu Rutin Ada jam khusus gak sih bu Ada jam khusus gak sih Jam khusus atau waktu-waktu terhentuk Untuk Lakukannya Kalau Keisya sih kebetulan enggak Tapi Dibilang enggak ada juga gitu ya Rutin ya Rutin Karena dia hobi sekali belajar Jadi Saya masukin di jam belajarnya itu Di jam belajarnya Ya walaupun gak selalu Kadang-kadang kan Pas jamnya itu Kita perlu pergi Atau ada acara yang lain gitu Tapi Menurut saya sih ya Harus dikasih jadwal khusus gitu Jadi rutin lah Pokoknya harus rutin Untuk mencapai Hasil yang lebih baik Untuk anak-anak seperti ini Harus terus dilatih sampai mandiri Harus terus dilatih sampai mandiri Bener-bener Untuk Keisya nya sendiri nih Dari kecil kan ibu Sebagai orang tua Apa sih ibu yang kira-kira Keisya bisa Hasilkan atau Punya hobi Yang terlihat dari kecilnya Gimana Oh kalau dari kecil sih Justru gak kelihatan sama sekali Gak kelihatan sama sekali Dia Hanya sukanya Angka-angka aja Oh angka-angka Hanya suka angka Yang lainnya Gak suka sekali ya Kebetulan Kayaknya saya memang bukan keluarga Art Art Ya Jadi memang Semua gak Gak ada yang suka Gitu Semua gak ada yang suka Gitu ya Tapi Karena makin dewasa Terus Saya bingung Mau Masukin apa lagi Gitu ya Terus Akhirnya dicoba Eh ternyata suka Gitu Ternyata suka ya Dari kecilnya sendiri ya Jadi Jangan Kalau menurut saya Ya Selalu cobalah Apa yang mungkin Ini Jangan Putus asa Jangan putus asa Kayak dulu Dia gak suka Panas Angin Dia gak suka sekali Panas Tapi ternyata Karena pandemi Gitu ya Mau gak mau kan Apa Gitu ya Jadi saya kasih Lutifitas Jalan pagi Ternyata Akhirnya suka juga Bisa melakukan Panasnya juga Gitu Ini udah di Udah dilem ya Keisha Jadi udah dilem Kita tunggu kering ya Keisha mau gunting yang itu gak Oh ini Ini kan Nunggu harus kering dulu nih ya Betul Haru dulu disini Keisha boleh Oh bener Masang ini Ya udah Masang ini Betul Betul Masang ini Nah Jadi temen-temen ini Keisha lagi Buat coaster Dari CD Dan juga Kain perca Udah lumayan lancar juga Keisha Karena selalu Dilatih Dengan rutin Dan konsisten Nah Sekarang dia udah bisa Mengenali pola-pola Pembuatannya Baik Ma'am Keisha Kira-kira Ada gak nih Harapan Atau Kesan-pesan Terhadap temen-temen yang lain Dan juga dari Untuk SML UMKM Center Kedepannya Terhadap program Pelatihan UMKM khusus disabilitas Dan juga untuk Temen-temen yang lain gitu Kalau untuk Temen-temen yang lain ya Pesan saya sih Jangan pernah Patah semangat gitu ya Apapun Kondisi anak kita Kalau kita mau latih gitu ya Kalau kita mau berusaha Pasti menemukan Apa yang menjadi Kelebihannya Kelebihannya Jangan melihat kekurangannya Bener Jangan melihat kekurangannya Tapi Kembangkan kelebihannya Kembangkan kelebihannya Cari terus potensial yang dimiliki Oleh anak ibu ya Dan temen-temen yang lain Jangan patah semangat deh Jangan patah semangat Soalnya temen-temen suka bilang gini Mau apalagi sih Udah umur segini gitu ya Iya betul Tapi saya percaya gitu loh Kalau kita terus mencoba Nanti kita akan temukan Betul 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 Mas Karel Sebetulnya Kunci buat Anak-anak disabilitas ini Adalah Bisa menemukan Ya Apa yang dia minati Yang dia suka Karena itu jauh lebih mudah Untuk bisa didorong Jauh lebih mudah untuk didorong ya ibu ya Betul Seperti ini kita lihat Ya udah otomatis nih Udah tahu Iya Kalau tentu pasti harus digunting Oh iya bener-bener Iya kan Tapi karena dia suka Iya bener Kalau dia gak suka kan kebayang Kalau dia gak suka masih gak bakal Dilakuin ya ibu ya Bener-bener Jadi betul ya Jangan putus asa Jangan putus asa Iya Oke Mungkin juga ada pesannya dari Bu Dhani kepada para pendamping Khusususnya Di Anak-anak disabilitas ini Iya Kita tergabung Sebenarnya di dalam UMKM disabilitas nih Mas Karel Iya Jadi Adik-adik seperti yang tadi dilihat Sebenarnya Kita perlu saja Untuk melatih Terus Secara bertahap Iya Tadi seperti yang Mama Kesya rasakan Bahwa Memang butuh kesabaran nih Untuk menampingi kan Betul Nah karena Mudah-mudahan dengan Proses berkarya yang demikian Penting Untuk Orang tua terutama Memastikan Bahwa Semua proses ini Sebenarnya bisa dilakukan Bisa dilakukan Iya Karena di UMKM Center Kita punya program Bukan hanya pelatihan bagi Siswa disabilitasnya Nah bagi putra putri disabilitas Memang ada pelatihan yang Basisnya produk Basisnya produk Tapi selain daripada itu Kita juga Dampingi ya Bu Untuk Seperti misalnya Bagaimana melakukan Pembukuan sederhana Bagaimana melakukan Quality control ya Terhadap Kualitas hasil Kualitas hasil produksi Nanti kita juga akan belajar nih Sekarang lagi belajar nih Mas Karel Bagaimana sebenarnya melakukan Pengambilan foto produk Supaya bisa diunggah nih di sosial media Betul Nah hal-hal yang seperti ini Akan melengkapi Bagi pendamping Bagi pendamping Orang tua disabilitas Dan juga Kalau putra putrinya memang suka Dia juga bisa belajar untuk ambil foto Oh bener Nah tadi yang Mama Keisha sempat sampaikan Setelah dapat hasil Itu Ini kan nanti akan dikembalikan Kepada Nah nanti bisa belajar nih Tambahan berikutnya Yaitu bagaimana mengelola Uang tadi Untuk melatih life skill kehidupan hari-hari Nah harapannya nanti yang namanya mandiri itu Bisa mendampingi sampai ke situ Mas Oke betul Ya itu program yang Program Di UMKM Center Disabilitas Bener-bener Betul Mungkin ibu Dari Sepanjang ibu Ngedampingin Keisha Di Khususnya di program kita Di pelatihan UMKM Center Eh pelatihan UMKM Disabilitas Ibu Ada harapan gak nih Kedepannya Buat Pelatihan ini Apa sih yang diharapin Buat ibu Dan khususnya buat Keisha sendiri Kalau saya sih ya Waktu saya udah seneng sekali gitu ya Selain dilatih Dibantu jual Itu Kayaknya udah Menolong saya Ya banget gitu ya Nah Jadi udah Dua hal Udah sangat dibantu gitu ya Nah Untuk kedepannya Ya Ya Apa yang dilakukan ini Terus Terus Menerus Ya Jadi mungkin setelah Dibantu jual gitu ya Terus Dilatih Dibantu untuk pameran Gitu ya Betul Dan saya percaya gini ya Ini kalau terus dikembangkan Ya Akan sungguh-sungguh menolong orang tua Banyak orang tua Anak-anak Disabilitas Karena banyak yang patah semangat Gak tau mau apalagi gitu ya Betul Betul Dan ini Apalagi untuk anak-anak yang setelah selesai sekolah gitu ya Karena gak ada kegiatan lagi Bener bener Nah itu akan sangat banyak penolong Ya Untuk mengisi waktunya Ya Menjadi hal-hal yang baik gitu ya Dan juga berguna bagi Masa depan Anak-anak Ya Oke Lagi pula memang ini Basisnya green productivity Oh ya green productivity Bener bener Menggunakan bahan-bahan dari kain-kain yang emang kalau dikelola di tempat pembuangan akhir tuh udah gak bisa dikelola lagi ya Bu ya Betul Karena memang gak mudah untuk larut kan ya Bener 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 Jadi bisa dimanfaatkan nih Betul Menjadi sesuatu yang punya nilai jual Nilai jual Coba dilihat itu kan cantik banget Nih lihatnya temen-temen Ini hasilnya ini cantik sekali kan Nanti bisa kemudian dipotong Nah terus ini proses penempelannya juga ya Bisa ditunjuk Nah ini dia nih temen-temen Hasilnya Yang itu yang belum direnda tuh Mas Nah yang ini yang belum direnda Nah hasilnya seperti ini ya Dan ini bakalan ada proses perendaan lagi ya Bu ya Iya Dan semua produk-produk Hasil dari karya temen-temen kita disabilitas ini Bakal kita jual kembali ya Bu ya Iya Di SMLUM Center Dan hasilnya 100% Kita berikan kepada temen-temen disabilitas Oke Kesya udah ditransfer loh Wah Langsung ada testimoninya Kalau ditabung gue pilih handphone Wah Asik Mau beli handphone baru ya Kesya ya Iya Oke ya Asik Asik Ini belum rapi Ya Dirapikan ya Oke Oke temen-temen Jadi segitu cerita dari Mama Kesya Selaku pendamping dari Kesya sendiri Yang merupakan penyandang disabilitas Nah disini juga ada Bu Dhani Nah Oke Mungkin kita bisa ngasih pesen ke temen-temen semua nih Bu Eh Temen-temen yang ikut di pelatihan UMKM khusus disabilitas Nah Kita punya tagline-nya apa tuh Bu? Oh iya Jadi Program ini Harapannya bisa Bersama-sama nih Berkembang Bertumbuh Makanya Kita punya tagline Berdaya Mandiri Mandiri Jadi Berdaya Mandiri Oke Oke Terima kasih banyak Bu Dhani Atas kehadirannya Dan juga Mama Kesya Dan juga Kesya Makasih banyak ya Hehehe Bye Bye Sampai jumpa lagi Sampai bertemu di acara UMKM Talk selanjutnya Dadah 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 Dadah